Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel MS Deso di video kali ini saya ingin ngebahas tentang akun atau channel YouTube yang disuspend atau di nonaktifkan oleh pihak YouTube karena beberapa pelanggaran tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe nya Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video terbaru dari channel MS Deso Oke disini ada beberapa teguran yang perlu kalian perhatikan kurang lebihnya ada tiga teguran ya teman-teman disini untuk teguran yang pertama jika kami mendapatkan konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya Anda akan menerima teguran dan untuk teguran yang pertama ini hanya berlaku satu minggu ya teman-teman dan akan dipulihkan kembali hanya saja tidak bisa mengupload video dan yang lain seperti yang kalian baca sendiri disini dan untuk teguran yang kedua dan teguran yang ketiga disini sudah dijelaskan jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama Anda tidak diizinkan untuk memposting konten selama dua minggu jika tidak ada masalah lebih lanjut begitu ya teman-teman dan untuk teguran yang ketiga ini yang paling parah disini jika channel YouTube kalian itu sudah mendapatkan teguran yang ketiga kalinya maka dalam periode 90 hari yang sama channel akan dihapus secara permanen di YouTube dan buat teman-teman yang ingin ngebangun channel YouTube atau yang sudah ngebangun channel YouTube lebih memperhatikan perdoman komunitas supaya konten yang kita upload itu tidak mendapatkan teguran seperti konten berhajib atau konten-konten yang lain yang tidak diperbolehkan untuk kita upload dan buat kalian yang channel YouTube-nya sudah terlanjur di nonaktifkan atau disespan oleh pihak YouTube kalian bisa gunakan cara ini untuk pengajuan kepada pihak YouTube supaya channel kalian kembali diaktifkan atau normal kembali ya teman-teman disini kebetulan ada salah satu subscriber saya yang mengalami hal yang serupa channel YouTube-nya di nonaktifkan tapi untuk akun Google-nya itu masih normal-normal saja kita buka Gmail juga masih normal-normal saja hanya saja disini channel YouTube-nya disespan atau di nonaktifkan oleh pihak YouTube dan terima kasih buat pemilik akun ini buat Mas Purwanto yang sudah mengizinkan saya untuk meminjam akunnya untuk sementara dan disini saya juga mengajukan permohonan kepada pihak YouTube untuk akun dari Mas Purwanto ya teman-teman dan mudah-mudahan channel dari Mas Purwanto bisa normal kembali dan diaktifkan kembali Oke sebelumnya disini kita coba untuk login ke YouTube studio melalui Google Chrome atau UC browser atau yang atau browser bawaan ya teman-teman ya di sini kita tinggal masuk saja dan keterangannya seperti ini tidak dapat mengakses produk Google jadi kita ketika kita ingin login ke akun YouTube maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman tidak dapat mengakses produk Google jadi disini apa yang perlu kita lakukan Nah jadi kita hanya perlu mengirim formulir pengajuan permohonan kepada pihak YouTube supaya pihak YouTube melakukan pengecekan kembali ke channel yang kita punya begitu ya teman-teman Nah untuk link formulir pengajuannya itu kalian tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini di bawah tapi disini kalian tidak perlu klik hubungi kami yang ada di form ini ya teman-teman kalian klik saja linknya di deskripsi video ini ya teman-teman jadi selanjutnya kita coba untuk mengirim formulir pengajuan permohonan ke pihak YouTube supaya dilakukan pengecekan kembali dan channel kita bisa normal kembali ya teman-teman Oke setelah kalian login akun Google nya melalui Google Chrome kemudian kalian klik link formulir di bawah deskripsi video ini nanti akan muncul halaman seperti ini kalian diminta untuk nama lengkap Anda kemudian alamat email yang digunakan untuk login ke channel YouTube itu secara otomatis ada di sini kemudian disini alamat email yang bisa dihubungi di form selanjutnya kita diminta untuk mengisi URL channel YouTube yang digunakan link channel YouTube kalian itu diisi disini kemudian yang terakhir kita diminta untuk mengisi pesan singkat untuk pengajuan permohonan ya teman-teman Nah jadi disini kita coba untuk memasukkan nama lengkap terlebih dahulu kemudian alamat email yang bisa dihubungi dan URL nya juga URL YouTube nya atau link YouTube nya itu dipastikan disini dimasukkan disini kemudian terakhir pesan singkat Nah untuk pesan singkatnya ini saya sudah buat sebelumnya saya sudah buat ya teman-teman kita masuk ke catatan disini masih berbahasa Indonesia kalian bisa ajukan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris jika kalian ingin berbahasa Inggris kalian catat terlebih dahulu kemudian kalian masuk ke Translate kalian Translate ke bahasa Inggris ya teman-teman jika kalian ingin menggunakan teks sama seperti punya saya kalian kalian boleh copy di deskripsi video di bawah ini atau nanti saya sertakan di komentar di form komentar ya teman-teman Oke setelah kita berhasil mentranslate ke bahasa Inggris kita copy dan kita buka lagi form formulirnya dan kita pastikan pesan singkatnya di form ini ya teman-teman Oke kita pastikan disini Nah selanjutnya kalian jangan lupa juga sertakan nama channel kalian setelah itu kita langsung klik kirim nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman email Anda telah terkirim dan nanti akan ada balasan dari pihak Google melalui email yang disertakan tadi ini juga proses-prosesnya kurun waktu 2 hari jam kerja ya teman-teman dan jika kalian sudah mengirimkan pengajuan permohonan kalian tidak usah mengajukan untuk yang kedua kalinya karena nanti akan dibalas seperti ini kami telah memeriksa permintaan Anda dan ternyata baru-baru ini Anda meminta dilakukan banding tunggu hasil banding Anda tersebut jika permintaan banding Anda baru-baru ini ditolak tunggu selama 2 minggu untuk mengajukan kembali begitu ya teman-teman tapi jika channel kalian sudah berhasil diaktifkan kembali nanti akan terkirim email dari pihak YouTube isinya seperti ini setelah meninjau akun anda kami telah mengkonfirmasi bahwa akun YouTube anda bukan merupakan pelanggaran persyaratan layanan kami karena itu kami telah membatalkan penangguhan akun ini berarti akun anda telah aktif dan berfungsi kembali jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman dan terakhir dari saya buat kalian yang sudah sudah ngebangun channel YouTube tapi masih di nonaktifkan channelnya tetap semangat ya teman-teman semoga channel kalian aktif dan tetap semangat membuat kontennya Oke terakhir dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati